Al-Fatihah 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 InsyaAllah dalam kesempatan kali ini Saya akan sedikit membahas tentang Remaja dalam pandangan Islam Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah 30 ayat 54 yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu kuat Dan dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui maha berkuasa Ayat ini membicarakan tentang siklus pertumbuhan manusia Yaitu manusia diciptakan dari keadaan lemah Kemudian ia menjadi kuat dan kembali menjadi lemah Inilah yang disebut dengan masa remaja Yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa hingga langsia Di masa inilah masa yang penuh dengan kekuatan Masa remaja adalah masa kekuatan antara dua kelemahan Kelemahan pertama yaitu kelemahan di usia kanak-kanak Yang mana pada usia kanak-kanak masih lemah dalam segala hal Mulai dari lemah secara fisik, lemah ilmu pengetahuan maupun pengalaman Ada pun kelemahan yang kedua yaitu ketika menginjak masa tua Ketika usia tua maka manusia kekuatan fisiknya menjadi menurun Serta semangat dan tenaganya pun menjadi berkurang Sehingga kebanyakan orang menyebutkan bahwa masa remaja adalah masa yang penuh dengan gairah Masa yang penuh dengan kekuatan dan kedasyatan Tetapi sahabat, kebanyakan masyarakat luas memandang masa remaja dengan cara pandang yang salah Cara pandang mereka berkiblat pada perkembangan remaja di Amerika Khususnya umat Kristiani dan bangsa Zionis Para peneliti Amerika menyatakan dalam salah satu tulisan dari byhealth.com Bahwasannya masa pubertas atau masa remaja adalah fase yang penuh dengan masalah Dimana dalam fase ini para remaja sangat mungkin mengalami segala masalah Seperti hanya mengalami keraguan, menjadi sangat emosional, mudah marah, hilangnya kontrol emosi dan menjadi merasa sedih Dengan begitu maka terjadilah berbagai penyimpangan dan permasalahan yang dilakukan oleh para pemuda Seperti hanya mabuk-mabukan, perzinahan, kawuran dan penyimpangan yang lain sebagainya Sehingga hal inilah yang menjadi acuan dunia dan menyebabkan masyarakat muslim memandang pemuda muslim mereka Sama seperti pemuda di negara Amerika Serikat Untuk kita mencari pembuktian, kita lihat dan kita perhatikan Seperti apa peran yang disuguhkan sosok Sultan Muhammad Al-Fati Yang mana ia rela mengerahkan tenaganya, ia rela mengerahkan waktu, pikiran, harta dan jiwanya demi kemasalahan umat Sehingga berkat kesungguhannya, berkat kejuhudannya Atas izin Allah, beliau mampu menaklukkan tembok konserati novel dalam usianya yang ke-21 tahun Hebat bukan? Sosok pemuda yang baru berusia 21 tahun Mampu menjadi pemimpin negara yang hebat Dan mendapatkan gelar sebagai sebaik-baik pemimpin Hingga pasukannya pun dijuluki dengan sebaik-baik pasukan Kemudian, kita bandingkan dengan kondisi para pemuda di zaman sekarang Yang mana kebanyakan dari mereka di usia yang ke-21 tahun Mungkin mereka masih dinamobohkan dengan masalah asmara Waktu mereka habis dipakai untuk memikirkan masalah fashion Mereka sibuk menentukan, mereka sibuk memilih gaya, baju seperti apa yang paling tren di saat ini Sehingga tanpa kita sadari, banyak dari para pemuda kita sudah sama kelakuannya Seperti pemuda di Amerika serta negara barat lainnya Na'udzubillahimin dariq Padahal hadirin, Rasulullah SAW telah menamai masa remaja dengan istilah syabab Yang bermakna kekuatan, tumbuh, baru, indah, dan awal segala sesuatu Selain itu, Allah SWT banyak menggambarkan tentang kehebatan dan kegemilangan para pemuda di dalam Al-Quran Di antaranya dalam Quran Surah Al-Anbiya disebutkan seorang pemuda bernama Ibrahim Ialah seorang pemuda soleh yang berani menawan kebatilan Ia berani melenyapkan segala bentuk kemesyirikan meskipun ia seorang diri Kemudian disebutkan dalam Quran Surah Al-Kahfi Kisah para pemuda Ashabul Kahfi Mereka ialah para pemuda hebat, para pemuda soleh yang berani menentang rajanya Demi menyelamatkan agama dari fitnah Serta masih banyak para pemuda lainnya yang Allah gambarkan kehebatannya di dalam Al-Quran Hadirin Rahimahumullah Inilah kacamata Islam tentang para pemuda yang penuh dengan segala kekuatan dan kesolihan yang luar biasa Sangat bertolak belakang dengan pandangan yang dinyatakan oleh para peneliti Amerika serta bangsa Zionis Untuk itu hadirin Saya mengajak untuk senantiasa kembali kepada konsep Islam Kita sebagai muslim senantiasa kembali kepada hazanah Islam Dan meyakini bahwasannya Masa muda adalah masa dengan segala keemasan Para remaja di usia muda Para pemuda muslim Mampu mengemban amanah syariat Demi menjalankan tugas Untuk menegakkan Dan menyembuk memenjukan umat Di masa yang akan mendatang Alhamdulillah Mungkin hadirin inilah yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh